Halo semuanya Assalamualaikum Jumpa lagi ya Bersama aku Dapur Rumi Gaida Nah jadi di video kali ini Aku mau membuat Menu buat serapan pagi Yaitu Roti Arab Rasa bawang putih Dan keju Rasanya enak banget Cara buatnya gampang Bahan-bahannya terjangkau Cocok banget buat serapan pagi Ataupun buat cemilan Di sore-sore ya Atau temen ngeteh gitu Buat kalian yang mau tau Gimana cara aku buatnya Dan apa saja bahan-bahannya Silahkan disimak videonya Hingga selesai Bagi yang mau ikut gabung Silahkan disubrek dulu ya Bahan-bahannya Ada tepung terigu 150 gram Protein tinggi Terus ada ragi 1 sendok teh Kemudian ada baking powder Setengah sendok teh Kemudian garam 1.4 sendok teh Dan juga ada Minyak sayur ya Atau minyak zetun Sebanyak 2 sendok makan aja Terus ada Susu bubuk Atau susu powder 1 sendok makan Gula pasir 1.4 sendok makan ya Kemudian aku pakai air hangat ya Sebanyak 110 mili ya Untuk airnya Tuangkan sedikit-sedikit aja Secara bertahap ya temen-temen Jadi ini bisa kurang Bisa lebih ya Jadi sesuikan aja Dengan kualitas tepung Masing-masing ya Jadi tuangkan secara bertahap aja Supaya kita bisa lihat nanti ya Dan kita bisa tau ya Kurang air atau lebihnya itu Ya kira-kira Kurangnya itu 5 mili Atau lebihnya itu 5 mili Tidak jauh ya Tidak banyak temen-temen Oke selanjutnya aku uleni Selama 4 menitan ya Seperti ini tuh temen-temen Hingga tercampur aja Tidak lama-lama ya Sebentar aja Terus tutup ya Dan diamkan Selama 1 jam Kurang lebih ya Setelah 1 jam Kita lihat adonan Sudah mengembang Kemudian akan aku bagi 2 Di sini ya temen-temen Adonannya itu dibagi 2 Kemudian akan aku Bulatkan atau dironding ya Bukan dibuatkan ya Maaf Dipanjangkan atau dibuat lonjong Seperti ini tuh temen-temen Dironding Dibuat lonjong Seperti ini ya Bentuknya kayak gini Kemudian akan aku diamkan lagi Selama 10 menit ya Setelah 10 menit Ini Udah mudah kita pipihkan ya Karena udah lentur adonan Kemudian aku siapkan loyang ya Dan olesi loyangnya dengan minyak ya Terus ini si adonan ini Akan aku memple-ple begini ya Atau ditekan-tekan dengan tangan Atau dipipihkan gitu ya Temen-temen Dipipihkan ya Kayak digilas gitu Tapi pakai tangan aja Enggak pakai Penggilingannya Enggak pakai ya Cukup pakai tangan aja tuh Digini-giniin ya Tekan-tekan Kayak gini Agak panjang dikit gitu ya Nah seperti ini Ya letakkan di loyang Yang sudah aku alesi dengan minyak Si loyangnya ini ya Kemudian setelah ini Akan aku diamkan lagi ya temen-temen Supaya nanti hasilnya itu Lebih empuk ya Lebih empuk dan gemoy gitu ya Diamkan ya Selama 20 menit kurang lebih Kemudian akan kita buat Toppingnya ya Topping bawang putihnya Ini ada Bagdones ya Kalau di Arab namanya Tapi kalau di Indonesia mah Patterselli gitu ya Kayak seledri lah Mirip seledri ya Lalu bawang putihnya Satu sendok makan Sudah dicincang halus Lalu ada butter Satu sendok makan Aku kasih garam sedikit Dan lada hitam sedikit Juga ada minyak zaitun Sedikit aja ya temen-temen Supaya agak-agak lentur gitu ya Tidak mengeras Lalu akan aku Campur adukan aja Seperti ini tuh Diaduk-aduk Hingga tercampur ya Nah ini toppingnya Sudah selesai Seperti ini ya Kira-kira temen-temen Untuk toppingnya itu Untuk bawang putihnya Bisa di Oven dulu ya Atau digoreng ya Kalau saya ini Langsung aja ya temen-temen Kemudian ini si roti Sudah 20 menit Lalu akan aku buat Motif seperti ini tuh temen-temen Dengan cara Ditekan-tekan Dengan jari-jari aja Seperti ini tuh ya Nah kayak gini Pokoknya Pakai tangan aja lah ya Temen-temen yang simple Mau pakai pisau juga boleh ya Nah setelah ini Akan aku kasih Toppingnya ya Yang tadi temen-temen Yang kita buat tadi Yaitu Toppingnya Bawang putih Dan Butter Sally Juga Apa namanya Ada lada hitam Tadi sedikit ya Ada butter juga Ada garam sedikit aja ya Terus ada zaitun sedikit ya Semuanya serba sedikit Udah segitu aja Toppingnya ya temen-temen Dan ini rasanya tuh Dijamin enak banget Wangi sekali ya Wangi bawang putihnya Dan gurih banget Karena aku tambahkan Keju juga ya Udah saya Letakkan seperti ini Si toppingnya Kemudian Akan aku Kasih keju Mozzarella ya Yang untuk pizza itu Disela-selanya Seperti ini tuh temen-temen Kita kasih keju Supaya gurih ya Rasanya itu Gurih lebih gurih Dan lebih wangi Nanti karena ada Bawang putih Nah seperti ini Kira-kira ya Temen-temen Sekarang akan Aku panggang ya Dengan suhu 180 Api bawah ya Temen-temen Api bawah dulu Nanti kalau sudah matang Yang bawah Nanti api atas ya Kalau sudah matang Atas bawah Angkat ya Nah ini dia Masih panas ya Masih panas Ini temen-temen Dan ketika aku keluarkan Dari oven itu Wanginya atau baunya itu Menyengat gitu Temen-temen Menyebar kemana-mana Wangi Benar-benar wangi Bawang putih Dan wangi kejunya Temen-temen Tuh ini masih panas ya Temen-temen Ini akan saya sajikan Buat sarapan pagi Ini teh temen-temen Buat aku ya Anak-anak Apa Lagi sekolah Udah pada pergi sekolah Terus ini mah Akan aku makan sendiri aja Ya temen-temen Tapi ini gak akan habis Semua ya Karena agak-agak besar Ya temen-temen Untuk sarapan mah Jangan banyak-banyak ya Biar gak gendut-gendut Tenggitunya temen-temen Tuh si rotinya Benar-benar empuk ya Empuk Gemoy Pokok nama Andoli tapisan Cocok buat sarapan pagi ya Ini disereput saya Dengan kopi ya Temen-temen Kesukaan Kopi nais kape Seperti biasa ya Nah buat temen-temen Yang mau disereput Dengan teh manis Itu endul juga ya Dengan teh manis Dengan kopi Semuanya endul Seperti yang temen-temen Lihat Teksturnya tuh Lihat Sangat empuk Lembut Dan lentur ya Dan ini kejunya juga Sangat gurih Bergizi Wangi sekali Bawang putihnya Wangi kejunya Oke Cukup sekian dulu ya Di video kali ini Cara membuat Roti Arab Dengan rasa Bawang putih Dan keju Semoga bermanfaat Jangan lupa Kalau kalian suka Dengan video ini Silahkan di like Komen juga Subrek Dan share juga Terima kasih